masalah kehidupan kita ini Allah memberikan jalan keluar itulah hidup yang dinamakan hidup yang bahagia itulah yang dinamakan dan bekalnya hanya satu para mendengar Allah berfirman berbekallah kalian untuk meraih kebahagiaan dunia meraih kebahagiaan akhirat adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah ada perintah kita laksanakan ada larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya kemudian yang ketiga ketika kita berbuat salah berbuat dosa karena kita tidak menjalankan perintah tadi atau karena kita tidak menjauhi larangan tadi maka kita dikatakan sebagai khut ta'un orang-orang yang berbuat salah maka caranya adalah dengan bertawabat kepada Allah taubatan nasuhah inilah yang dimaksud bekal takwa itu yang harus kita miliki agar doa kita di dalam dunia kita inginkan kebaikan tercapai karena bekalnya adalah takwa mengapa bisa demikian Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan kepadanya di setiap masalah kehidupannya makhrojan jalan keluar hidup mana yang lebih indah daripada ketika kita dapat masalah kemudian Allah memberikan pertolongan tidak ada hidup itulah yang terbaik kebahagiaan dunia itu akan terasa kita nikmati akan kita rasakan ketika di setiap masalah kehidupan kita ini Allah memberikan jalan keluar itulah hidup yang dinamakan hidup yang bahagia itulah yang dinamakan rebana atina fid dunya hasana dan bekalnya hanya satu yaitu bertakwa dengan bertakwa itu kehidupan dunia kita ini diberikan makhrojan terus oleh Allah jalan keluar karena sejatinya kita sebagai manusia pasti menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah masalah semua musibah itu masalah bahagia juga menjadi masalah bagi kita tidak ada kehidupan dunia ini yang tidak menjadi masalah bagi kita makanya yang dikatakan sebagai kebahagiaan dunia itu adalah setiap masalah kehidupan yang kita rasakan itu Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita karena apa ketakwaan yang kita usahakan modelnya hanya takwa makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih kebahagiaan di dunia kehidupan dunia takwa itu adalah sebagai modal utama yang dimaksud takwa itu tadi adalah bagaimana kita ketika ada perintah laksanakan ada larangan kita jauhi berbuat salah kita bertawabat itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa dan itu bekal Allah menjadikan setiap masalah kehidupan yang kita alami makhrujan ada jalan keluarnya kemudian dan kemudian Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia duga ingat rezeki rezeki itu bukan melulu bukan hanya dalam hal uang atau harta kekayaan tidak kesehatan itu rezeki kebahagiaan itu rezeki hati yang senang bahagia itu adalah rezeki coba resepnya hanya satu takwa itu saja diberi jalan keluar dalam setiap masalahnya kemudian diberi rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga karena bekalnya hanya satu takwa itu makanya tadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita berbekallah kalian untuk meraih kehidupan dunia meraih kebahagiaan kehidupan dunia yaitu dengan bekalnya adalah takwa meraih kebahagiaan kehidupan dunia kita sudah diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bekalnya takwa dengan takwa itu setiap perjalanan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian juga diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga itu bekalnya satu yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat dan agar kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirat adalah jelas dengan takwa itu tadi berbekallah kalian untuk meraih kehidupan akhirat itu dengan ketakwaan Allah sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita orang yang paling bahagia orang yang paling mulia di sisinya Allah itu nanti adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian ini adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia kita bahagia di akhirat juga kita bisa bahagia memujudkan doa kita tadi kemudian di akhirat kita juga akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka yaitu berbekal dengan takwa para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita mengusahakan diri kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pasti kita akan berusaha bagaimana untuk menjalankan perintah perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dimaksud dengan takwa kalau Allah sudah berfirman batazawwadu fa'ina khoyrazadid takwa berbekallah kalian sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa maka kita juga harus memahami apa itu yang dimaksud dengan takwa yang dimaksud dengan takwa itu tadi adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang sebagai penyampai risalah agama ada perintah maka laksanakan itu yang dimaksud dengan ketakwaan taat kepada Allah kenapa dengan taat kepada Allah ketika kita ketika kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jaminannya adalah apa barang siapa yang taat kepada Allah taat kepada Rasulnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga inilah yang dikatakan fa'ina khoyrazadid takwa sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan ketika kita bertakwa maka ya ja'allahu makhrojan di dunia setiap masalah yang kita hadapi ya ja'allahu makhrojan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga sama sekali kebahagiaan dunia kita raih selalu kita diberikan jalan keluar oleh Allah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga kemudian untuk kehidupan akhiratnya dengan ketakwaan dengan ketaatan itu barang siapa yang taat kepada Allah taat kepada Rasul Allah akan masukkan dia ke dalam surga inilah yang kita usahakan dari dunia berikanlah kami kebaikan modalnya taqwa dan kebahagiaan akhirat itu kita usahakan juga agar kita bahagia dengan ketakwaan sama-sama bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan jelas pasti akan dijaga dari siksa api neraka inilah inilah yang kita usahakan dan juga merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita berbekallah dengan taqwa karena ketakwaan itu merupakan bekal yang terbaik bagi kita ketakwaan tadi adalah taat kepada Allah kemudian berusaha untuk menjauhi larangan larangan Allah ini yang juga kita harus usahakan jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang banyak maksyiatnya karena ketika kita banyak maksyiatnya dan kita tidak mau bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah maka Allah memberikan petunjuk kepada kita kadang siapa yang maksyiat kepada Allah menentang kepada Allah menentang kepada Rasulnya artinya apa ketika Allah memerintahkan kepada dia dengan suatu perintah dia tidak laksanakan ketika Rasul memerintahkan kepada dia dengan suatu perintah dia tidak laksanakan itu yang namanya maksyiat kemudian dia melanggar terhadap batas-batas peraturan Allah dan Rasul artinya ketika Allah dan Rasul memberikan larangan di dalam agama kemudian dia terjang itu namanya kalau dia bertobat maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka maka kita usahakan bagaimana kita bisa melaksanakan taqwa itu kepada Allah dengan sebenarnya padahal taqwa Terima kasih.